PIDATO REKTOR Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Ponorogo, segenap Anggota Senat dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo, para orang tua wali, wisudawan, dan wisudawati, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur ke harian Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti dan menyaksikan Sidang Senat Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan agenda inti yaitu wisuda, pasca, sarjana, sarjana, dan diploma ke-49, periode 2 tahun 2020. Salawat serta salam, semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjuan kita, tauladan kita, Nabi Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membimbing kita semua dan umatnya menuju kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbul Alamin. Hadirin dan undangan yang berbahagia, Perkenankan kami atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkenan memberikan ucapan selamat kepada kita semuanya. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah mendukung acara wisuda pada kali ini. Keputusan wisuda daring diambil setelah kita berkoordinasi dengan Satgas COVID Pemkap Ponorogo yang sebenarnya semula kita diperbolehkan wisuda dengan luring. Namun karena melonjaknya kasus di Ponorogo, maka akhirnya kita harus melakukan dengan daring. Sekali lagi, hal ini kita lakukan dalam rangka menyelamatkan kita bersama, meski berat untuk kita lakukan. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang kena musibah serta segera disembuhkan dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Porogo dijauhkan dari wabah tersebut. Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Wali Wisudawan yang turut serta menyaksikan pengukuhan dan wisuda putra-putri tercinta secara daring atau online. Keterlibatan Bapak-Ibu sekalian menjadi saksi bagi putra-putri tercinta dalam mengakhiri masa pendidikannya di kampus sekaligus mendorong semangat mereka untuk terjun dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Tak lupa mari senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Hadirin undangan yang berbahagia, hari ini Universitas Muhammadiyah Porogo kembali dapat mewisuda lulusannya untuk periode 2 tahun 2020 sebanyak 719 wisudawan-wisudawati yang terdiri dari 13 lulusan pasca sarjana, 528 lulusan program sarjana, 138 lulusan program diploma, dan 40 profesines. Para wisudawan-wisudawati tersebut adalah lulusan dari berbagai program studi yang berasal dari program pasca sarjana sebanyak 13 orang, fakultas agama Islam sebanyak 70 orang, FISIP sebanyak 83 orang, FKIP sebanyak 61 orang, fakultas ekonomi 187 orang, Fakultas teknik 89 orang, Fakultas ilmu kesehatan 209 orang, dan Fakultas hukum 7 orang. Dengan demikian, sampai dengan periode ini, Universitas Muhammadiyah Porogo telah mewisuda lulusannya sebanyak 16.243 orang. Hal ini adalah kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan Kabupaten Porogo dan kota sekitarnya, serta pembangunan di Indonesia pada umumnya. Para wisudawan hadirin dan undangan yang berbahagia, dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar ini perlu kami sampaikan beberapa capaian penting sebagai laporan segaligus bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Porogo kepada seluruh stakeholder yang ada, terutama kepada Bapak, Ibu, Orangtua, Wali, Mahasiswa. Pertama, pada bidang kelembagaan atau penguatan kelembagaan. Beberapa hari lalu kita telah melaksanakan asesmen lapangan secara daring untuk prodi studi D3 kebedanan dan D3 keperawatan. Dan Alhamdulillah kita bisa mempertahankan nilai sebelumnya, yaitu dengan nilai B. Kemudian dalam rangka memperkuat program studi lainnya, pada tahun 2020 ini, Alhamdulillah kita dapat atau mendapatkan hibah program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM senilai 545 juta rupiah. Kemudian berbagai macam prestasi lain juga telah ditorehkan oleh kampus kita Universitas Muhammadiyah Porogo. Dan yang terakhir, sekitar 4 atau 5 hari lalu, LL Dikti Jawa Timur, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Jawa Timur, telah memberikan anugerah kampus unggul PTS di Jawa Timur untuk kategori Universitas. Alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Porogo pada tahun ini naik peringkat menjadi peringkat 14 yang sebelumnya di peringkat 19 dari 300 lebih perguruan tinggi di Jawa Timur. Kedua, pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, kita tetap mempertahankan pada klaster utama. Dan pada bidang pengabdian pada masyarakat, Universitas Muhammadiyah Porogo penilaian kemeristek Dikti masuk dalam kategori klaster sangat memuaskan. Ketiga, penguatan bidang sumber daya manusia. Alhamdulillah jumlah doktor di Universitas Muhammadiyah Porogo setiap tahun bertambah. Dan pada saat ini, kita memiliki 29 doktor dan ada 38 yang sedang melaksanakan studi lanjut. Keempat, penguatan bidang kemahasiswaan. Meski dalam pandemi COVID-19 ini, Universitas Muhammadiyah Porogo tetap memberikan banyak peluang kepada mahasiswa untuk mendapatkan biasiswa, terutama dari pemerintah maupun dari internal kampus sendiri. Pada tahun ini, Universitas Muhammadiyah Porogo mendapatkan Kartu Indonesia Pintar atau biasiswa KIP mahasiswa baru. Kemudian yang kedua, biasiswa KIP mahasiswa ongoing atau mahasiswa yang sedang berjalan perkuliannya. Kemudian juga mendapatkan biasiswa Bank Indonesia serta berbagai macam biasiswa internal. Ini didapatkan atau kita harapkan dalam rangka untuk meringankan para mahasiswa untuk kuliah dan menyelesaikan perkuliannya di kampus kita, Universitas Muhammadiyah Porogo. Di samping itu, capaian prestasi juga diraih oleh para mahasiswa melalui unit kegiatan mahasiswa atau program studi lainnya. Yang pertama, dari UKM PIK Fajar Melati atas nama Nadila Sekar Pramesti, mahasiswi prodi pendidikan bahasa Inggris, berhasil meraih juara 1 Duta Jenre Ponorogo dan Duta Jenre Jawa Timur dan saat ini sedang mengikuti seleksi Duta Jenre Tingkat Nasional. Yang kedua, mahasiswi atas nama Nani Yosi dan Tim meraih juara 1 pada kejuaraan video edukatif yang diselanggarakan oleh Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tiga, UKM Teater Yakusa pada bulan Oktober 2020 juga menjadi peserta terbaik pada kejuaraan Parada Teater Jawa Timur tahun 2020 yang diselanggarakan oleh Regional Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Empat, mahasiswa atas nama Arissa Putra dan UKM Jiu Jitsu juara 2 Fighting kelas B Putra pada kejuaraan Jiu Jitsu Indonesia Madiun Open 2020 di Unmer Madiun. Lima, mahasiswa atas nama Agung Nur Fadilah Yazid Al Imran Bagus Tiangga Nur dari Program Studi Teknik Informatika meraih juara 2 pada Perlombaan Nasional Video Interaktif Science and Technology Competition kategori Lombra Agro Teknologi. Yang keenam, mahasiswa dari Program Studi Teknik Mesin atas nama Nani Yosi Utomo, Fido Maha Tidana, Fa'at Nur Ramadan, mahasiswa dari Program Studi Teknik Informatika atas nama Aan Rahmatullah, kemudian mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi atas nama Helmi Prainas Sari Iin Savitri Mega Khalifah Yolan Putri Risan Tika meraih juara 1 kategori video peran mahasiswa pada kejuaraan Kompetisi Kreativitas Mahasiswa Nasional Tingkat Nasional di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dinamika perkembangan kampus dan capaian prestasi tersebut disampaikan bukan untuk membangkakan diri, melainkan menjadi sepirit sekaligus cambuk bagi keluarga besar Universitas Muhammadiyah Pororogo untuk bekerja lebih giat dan keras bagi di masa yang akan datang. Para wisudawan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat kepada seluruh lulusan, kepada seluruh wisudawan yang pada hari ini telah diwisuda, semoga ilmu dan skill yang telah saudara miliki dapat memberi manfaat secara pribadi serta dapat disumbangkan untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan agama. Selanjutnya, dalam rangka mewadahi dan menyebatani komitmen saudara terhadap almamater Universitas Muhammadiyah Pororogo, diharapkan saudara bergabung dengan kaum atau keluarga alumni Universitas Muhammadiyah Pororogo. Anda bergabung menjadi kaum sebagai mitra kerja dalam mengembangkan Universitas Muhammadiyah Pororogo di masa yang akan datang. Diharapkan dengan adanya wadah alumni Universitas Muhammadiyah Pororogo tersebut dapat membangun dan menambah jaringan kerjasama baik untuk kemajuan saudara maupun kemajuan almamater tercinta kita. Tidak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada orang tua, wali, wisudawan, serta keluarga wisudawan. Dan sekarang saatnya, kami serahkan kembali putra-putri tercinta kepada Bapak Ibu, orang tua wali sekalian. Jerih payah dan pengorbanan Bapak Ibu dan keluarga telah membuahkan hasil. Diharapkan, semoga mereka mampu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh sehingga dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kemudian, kepada seluruh karyawan dan dosen atas nama pimpinan, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, profesionalitas, dan kerja kerasnya dalam mendidik, mengajar, dan membimbing para mahasiswa sehingga hari ini telah menghasilkan lulusan yang siap mengabdi dan mengamalkan ilmunya kepada masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Dan sekali lagi, mari kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera, sirna, dan berakhir, hilang dari negeri kita tercinta. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nasru minallah wa'fatkun qorib wa'bashiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.